Pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat mengaku bersyukur karena polisi telah menetapkan pimpinan Bondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Adapun MUI Jabar berharap penetapan tersangka ini bisa menjadi akhir dari polemik yang membuat gaduh di masyarakat. Respons itu diungkapkan oleh Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar pada Rabu 2 Agustus 2023. Menurutnya dalam perkara ini MUI menyerahkan sepenuhnya kepada polisi serta tidak akan melakukan intervensi atas kasus tersebut. Ia pun berharap semoga proses selanjutnya terkait kasus yang menjerat Panji Gumilang ini bisa lancar. Sebagai informasi, sebelumnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirti Pidum, Baris Krimpolri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Diketahui pihaknya juga telah memiliki cukup alat bukti untuk menjerat pimpinan Bondok Pesantren Al Zaitun itu. Adapun pada Selasa 1 Agustus sekitar pukul 21 lebih 15 waktu Indonesia Barat, penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan Panji Gumilang. Dalam kasus penistaan agama ini, Panji Gumilang terancam kurungan penjara 10 tahun. Terima kasih telah menonton!